Sekarang Jakarta-Palembang hanya membutuhkan waktu sekitar 7 jam hingga 8 jam. Sebelum ada tol perjalanan dari Jakarta menuju rumah saya di Palembang lebih kurang 15 jam, dengan catatan 2 kali stop. Demikian apresiasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode tahun 2009-2014 Atta Rajasa Terhadap Jalan Tol Trans Sumatra CTTS Manfaat berganda makin terasa, tak hanya pada mobilitas logistik, jasa dan manusia, dampak berganda kehadiran jalan tol ini juga makin terasa pada sektor-sektor produktif lainnya. Karena proyek CTTS memang dibangun dengan tujuan untuk membuka sentra-sentra ekonomi baru yang diharapkan mampu menjadi akses utama dalam menghubungkan berbagai provinsi di Pulau Sumatra. Sebagaimana dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, manfaat pembangunan lainnya adalah menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja selama masa konsesi dan operasi. Manfaat tersebut termasuk sektor properti berupa perhotelan, perumahan, pusat perbelanjaan dan sektor pariwisata seperti restoran dan destinasi wisata dengan tingkat serapan tenaga kerja tinggi. Perhotelan dan pariwisata merupakan sektor yang termasuk cukup cepat menerima dampak dari kemanfaatan CTTS meskipun dengan pertumbuhan inklusif. Sektor UMKM ikut bergerak dengan terkoneksinya desa dan kota atau antarprovinsi dalam suatu aglomerasi kesempatan kerja melalui CTTS memberikan akses kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga Pemda bisa memikat investor agar dapat menggerakkan perekonomian di daerah sekitar yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi wilayah rebound development. Kendhati jumlahnya belum signifikan bila dibandingkan dengan total panjang jalan tol yang dikelola namun UMKM ini diharapkan dapat terus tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian Sumatera. Saat ini Sumatera menguasai sekitar 21% perekonomian nasional, sementara Jawa menguasai 58%. Dapat dibayangkan jika kedua perekonomian ini saling berinteraksi. Maka akan ada percepatan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Sumatera yang primer membutuhkan pasar di Jawa, sebaliknya perekonomian Jawa yang industrial juga membutuhkan konsumen di Sumatera. Penduduk Sumatera yang berjumlah sekitar 20% dari total 278 juta penduduk Indonesia dengan luas 60% dari total wilayah negara dan Jawa sejumlah 59% dengan hanya 6% dari total wilayah bila saling bersinergi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.